Diplomasi Maraton Menlu AS Anthony Blinken di Timur Tengah membahas konflik antara Israel dengan militan Hamas, libatkan 10 lebih persinggahan dalam hanya beberapa hari, termasuk pertemuan berjam-jam di Israel. Tapi dengan Turki hanya terjadi pembicaraan telepon dengan Menlu Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga semakin kritis terhadap AS atas dukungan militernya kepada Israel. Sebelum konflik di Gaza pun, hubungan Turki dengan AS sudah tegang. Meski sama-sama merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Amerika Serikat dengan Turki memiliki banyak perbedaan dalam menyikapi sejumlah konflik di dunia. Apakah konflik Hamas dengan Israel, ataupun konflik Rusia dengan Ukraina, dan juga konflik berkepanjangan di Suriah. Di Suriah, AS mendukung pasukan demokratik Suriah melawan kelompok ISIS. Sementara Turki memandang pasukan demokratik Suriah sebagai kepanjangan pemberontak kurdi di Turki. Terakhir ketegangan ini meningkat setelah AS menembak jatuh sebuah drone pengintai Turki di wilayah udara Suriah awal Oktober. Ini adalah kesalahan yang tidak tergantung. Satu memiliki NATO tidak bisa menembak jatuh, meskipun ini tidak tergantung. Jika kita akan teruskan situasi ini, di Suriah kita mungkin berkumpul dengan Amerika Serikat United. Saya bilang benar. Militer Turki menggencarkan serangan terhadap milisi kurdi di Suriah. Setelah serangan bom bunuh diri di Ankara melibatkan militan dari Partai Pekerja Kurdistan. Tapi AS menolak permintaan Turki untuk mengakhiri dukungannya terhadap pasukan demokratik Suriah. AS balik menuduh dengan terus memusuhi milisi kurdi di Suriah, Turki mempersulit upaya pemberantasan ISIS. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.